Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sobat pemilih, pemilihan serontak 2020 sejatinya itu adalah pertaruhan hidup masyarakat banyak ya penting untuk kita untuk menjaga kejujuran dalam prosesnya dan sebagai masyarakat apa ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kejujuran ini kalau begitu, simak tayangan berikut ini dalam program Ketuk Pintu Pemilih Kekwaternya sih saya kalau untuk dalam masa pandemik ini mungkin kayaknya kebanyakan-banyakan golput sebenarnya buat masa kampanyenya sih yang lebih aku khawatirin soalnya kayak sekarang kan lagi musim covid ya om terus kalau misalnya masih pada bandel dengan diam-diam kampanye kayak tidak menerapkan protokol kesehatan ya buat apa kita yang udah taat pakai masker sedangkan dia berkampanyenya kayak gitu jadi kalau kekhawatiran sih biasa-biasa urus tuh enak nih kalau menurut aku jaman sekarang kan udah ada sosial media jadi yaudah manfaatkanlah sosial media itu dengan baik bisa di instagram, bisa di youtube juga gitu anak muda sekarang pasti punya semua instagram, sosial media jadi ya mungkin mereka lebih penuh waspada, hati-hati gitu nah sobat pemilih, seperti itu kita kira-kira bagaimana respon masyarakat mengenai integritas pemilihan di pemilihan serantak 2020 ya nah kali ini kita akan dengarkan penjelasan dari salah satu komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Izwar Yani mengenai seperti apa peran masyarakat dalam meningkatkan integritas pemilihan di pemilihan serantak 2020 kali ini pertama, masyarakat pemilih mesti mengetahui, memahami bahwa petugas kami baik di TPS nanti maupun di mana saja sampai ke rekapitulasi jumlah suara nanti kami jamin semuanya berintegritas dan dapat dipercaya yang kedua, tinggal kepada pemilihnya lagi untuk pemilih, kami harapkan apapun yang bisa mempengaruhi hal intervensi dari luar yang bisa mempengaruhi pemilih baik itu seperti politik uang, money politik maupun bujukan-bujukan yang bisa mengalihkan pilihan pemilih kami serukan untuk diabaikan dan tidak dihiraukan misalnya tentang money politik atau politik uang saya bisa sampaikan bahwa apabila seseorang sudah merasa perlu mengeluarkan uang supaya dia dipilih oleh orang lain, oleh pemilih itu berarti bahwa dia sendiri sudah mengakui tanpa uang itu dia sebenarnya tidak layak untuk dipilih nah oleh karena itu kepada pemilih kami serukan yang memberikan yang menebar-nebar uang money politik ini supaya ditinggalkan saja ini sudah pasti tidak layak untuk menjadi pemimpin kita yang akan datang nanti selanjutnya tentang keamanan atau kesehatan, jaminan kesehatan pemilih di TPS kami berikan jaminan dengan protokol kesehatan yang tetap nanti di TPS dengan memberikan alat pelindung diri yang cukup sesuai dengan rekomendasi gugus tugas pengendalian COVID-19 ini itu dia sobat pemilih penjelasan dari salah satu komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat Bapak Izwariani mengenai integritas pemilih dalam pemilihan serentak 2020 seperti itu, mari kita sukseskan pemilihan serentak 2020 ini dengan tetap menjaga integritas kita Terima kasih telah menonton